Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjut ke modul yang selanjutnya ya sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan OpenStreetMap OpenStreetMap ID yang berbasis web ya jadi pakai yang edit editor nah untuk kali ini kita akan belajar untuk melanjutkan di modul ya mungkin teman-teman sudah baca modul semua ini untuk memulai GOSM nah jadi disini nanti kita akan mempelajari langkah bagaimana cara mendownload dan menginstalasi jadi kalau teman-teman lihat disini saya sudah buka tab baru ini kalian bisa ketikan di google ya GOSM nanti akan muncul link pertamanya nah ini klik aja nanti akan muncul seperti ini nah ini kita akan mengubah beberapa pengaturan pada GOSM agar nantinya memudahkan kita dalam menggunakan GOSM kemudian kita akan membuka sebuah peta contoh dan mempelajari beberapa pengoperasian dasar nah nanti tampilannya akan seperti ini nah yang pertama kita perlu mendownload GOSM di GOSM OpenStreetMap.d nah ini GOSM OpenStreetMap.d nah kemudian nanti akan tampak seperti ini sama ya nah ini tampilannya sama kemudian silahkan pilih file instalasi sesuai dengan sistem operasi nah jadi disini saya menggunakan Windows jadi kalau teman-teman pakai macOS ya silahkan di download yang macOS ya atau yang pakai ini ada berapa ini kayaknya ada untuk yang ubuntu bisa juga ya disini bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman pakai nah ini kita yang klik Windows GOSM Seller kita pilih yang ini kita klik yang Windows Installer nah nanti dia akan mendownload ya nah ini kita tunggu aja file-nya sekitar 72 MB nah sambil nunggu kita baca modulnya nah nanti kalau sudah di download nanti kita akan coba langsung tes juga untuk instalasi seperti biasa ya saya rasa bisa semua cara proses instalasi tinggal double klik di Excel-nya kemudian ada pilihan seperti ini kita klik next kemudian oke next agree sampai install nah ketika instalasi selesai dan finish nanti akan tampil seperti ini nih ya tampilan awal GOSM-nya ini sudah mulai selesai kita coba nanti langsung install oke ini sambil saya buka ya untuk install aplikasi GOSM-nya oke dia kalau sudah selesai kita bisa langsung jalankan GOSM selesai kita seperti ini sampai jumpa di buildup selesai kita oke ya kalau tampil sama seperti yang di modul modulnya saya sambingin dulu tampilan aplikasinya kurang lebih sama mungkin versinya aja ya kalau disini kan yang terbaru nih sampai 2022 nah nanti mungkin ada beberapa kendala ya jadi kalau di modul ini kalau kita milik kendala ini kita harus wajib download dulu JDK ya java development kit karena sepertinya ini aplikasinya ini berbasis java jadi otomatis teman-teman harus update dulu atau install javanya kalau misalnya mau ngecek apakah sudah terinstall java atau belum itu klik aja biasanya gini ya java minv ya nah ini kayak gini kalau minv kalau biasanya kalau sudah terinstall kita ketik java gini ini langsung muncul seperti ini atau kalau kita mau cek versinya tinggal java minv versinya nanti kita kelihatan ini kalau seperti ini berarti sudah terinstall java di komputer teman-teman nah kalau misalnya belum bisa ikutin modulnya ini ya jadi bisa ke java download disini nanti harinya kesini ya ini kita bisa klik download nanti di download kemudian di install kalau sudah baru kita lanjutkan untuk install lagi nah ini yang pertama pengaturan USM yang pertama kita mengubah bahasa dulu ya jadi mungkin kalau kurang familiar dengan bahasa Inggris gitu ya ini bisa diubah menjadi bahasa Indonesia kita lihat kita buka preference kemudian pilih di language ya klik edit preferensi nah ini agak beda ya gambarnya seperti ini karena versinya berbeda nah ini langagenya kita bisa pilih Indonesia ada atau pakai yang bahasa Inggris juga gak apa-apa nah ini untuk mengatur bahasa ini saya pakai bahasa Indonesia saja disini kemudian pada ini kita ikutin di modul ya pada sisi kiri ikon ada terlihat seperti kaleng cat kaleng cat atau yang ini ya ini nah kemudian nah ini agak berbeda ya tampilannya tampilan startup supply screen oh ini jadi disini opsional aja kalau misalnya mau pakai splash screen boleh dicentang nih kalau saya sih standar saja ya kemudian untuk bahasa pengaturan bahasa disini ini diubah ke bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia kemudian mengatur akun serta proxy jaringan ini kita perlu mengatur baik kemudian langkah berikutnya teman-teman untuk mengatur akun ya nah jadi kemarin kita sudah bikin akun ya nah ini perlu di inputkan nanti nah disini kita masukkan ya memang sedikit berbeda untuk tampilannya ini pakai use authentication kemudian pilih yang authorize nah ini teman-teman pilih yang authorize now ya full automatic nah nanti ini ada kita masukin username masukin username yang kita gunakan di OpenStreetMapid kemarin nah ini kalau gini nih sudah oke ya sudah berhasil kita accept token aja sudah kemudian ini kalau ada pengaturan proxy ya kalau misalnya nggak ada di saya nggak ada pakai kemudian kita atur berikutnya adalah menambahkan preset ini kita telah memasukkan memasukkan nama akun kita selanjutnya adalah pengaturan untuk mengasukkan preset di jojn apa itu preset preset ini adalah sebuah file yang dapat memberikan informasi terkait objek yang kita petakan di OpenStreetMap nah caranya kita klik yang gambar bentar kita cari ya ini coba kita ganti bahasa karena ini beda supaya lebih sama supaya lebih sama oke kita perlu let's start dulu tunggu sebentar nah ini splash screen tadi ya kalau misalnya nggak mau tampilkan ini nanti bisa di di apa di ancentang yang di bagian ini tadi nah ini tampilkan splash screen pada startup oke ini sudah berubah ke bahasa Indonesia kita lihat referensi kemudian kita masuk ke apa imaginary oke menunya yang ini yang proyeksi peta kita kayaknya ngikutin yang di dalam aja tabnya karena kayaknya yang versi terbaru ini yang dalam tab-tab ini dikeluarkan semua nah ini proyeksi peta nah ini proyeksi peta kemudian klik pada kotak di sebelah atas yang bernama tagging preset tagging preset oh yang ini berarti nah ini dia akan download dulu kayaknya nah ini carilah preset yang bernama building Indonesia kita bisa nah ini ya building Indonesia kita pilih kemudian kita tambahkan ya seperti ini ini kalau kita memilih preset anda sendiri di komputer anda juga dapat langsung ini kalau kita nambah manual ya nah ini kita klik ini ke sini ya kemudian langkah berikutnya menambahkan plugin ini plugin tagging presetnya sudah kemudian lanjut plugin nah ini klik download daftar kita klik download daftar kemudian kita cari yang building tools ya building tools nah ini kita centang nah ini kemudian klik ok nanti dia akan integrasi plugin oke pluginnya sudah berhasil di di apa di install berikutnya kita mengaktifkan remote control ini agar kita bisa mengambil peta OpenStreetMap yang ingin kita edit dari situs internet seperti OpenStreetMap untuk diedit di OJSM nah kayak kemarin kan kita ngeditnya di web ya nah ini kalau pakai JSM kita bisa meremote apa ya peta yang ada di OpenStreetMap untuk diedit di JSM ini nah ini kita klik icon yang gambarnya kayak remote ya coba kita lihat disini nah ini ya remote control kemudian kemudian kita memperbolehkan remote control digunakan nah ini kemudian oke ya kemudian masukkan citra satelit ya imaginary ini nah ini klik Bing Set Bing Site ini Bing ini diaktifin bawah kita aktifkan oke sudah ini ya klik aktifkan tadi ya dan ini dia tertambah atau ke ditambahkan di bawahnya kemudian tampilan antar muka JSM nah ini tampilnya seperti ini ntar sekarang anda sudah melakukan beberapa ngatoran jasa agar lebih memudahkan kita melakukan editing ke depan kita perlu untuk melihat beberapa bagian penting nah ini disini di modulnya nanti dijelaskan untuk tampilan dari JSM itu sendiri nah ini kayaknya kita bikin coba layar baru nah ini ya ini muncul tampilan nah ini penjelasannya ya jadi ada jendela alat di sebelah kiri disini kemudian disini ini halaman peta tampilannya ya jendela peta bidang petanya kemudian disini panelnya biasanya ini untuk mungkin untuk nambah-nambah apa objek ya ini kan kayak gini nih panel keterangan dari apa yang kita gambar di bidang peta nah pada bagian kanan pada jendela peta adalah serangkaian panel masing-masing memiliki fungsi tersendiri biasanya ketika anda pertama kali install JSM beberapa panel yang akan ditampilkan dengan pengaturan standar seperti ada layers kan layer dari kemarin ya kalau kita belajar yang di teorinya itu layer itu kayak tumpukan gitu jadi misalnya kita bikin layer jalan kemudian ada layer gedung gitu ya nah itu beda-beda perverti dan pilihan nah ini pada panel pilihan informasi mengenai objek akan ditampilkan pada panel properti dan lain-lainnya kayaknya ada di bawah nah ini pelatihan dasar menggunakan JSM sekarang kita buka file contoh JSM yang kita gunakan untuk melajari cara dasar nah ini kita download dulu ya kita ikutin di modul nah ini ada sampel WSM ya ke download nah kita buka pakai file buka kemudian ke file downloadnya ntar ini masuknya ke ntar ini masuknya ke nah ini sampel WSM nah ini sama ya tampilannya nah disini ini ada operasi dasar ya klik kanan tahan dan geser mouse anda ini untuk menggeser peta nah saya untuk geser peta pakai klik kanan digeser ya nah kalau klik kiri dia kayak seleksi kalau menggeser peta klik kanan kemudian untuk memperbesarkan dan mengecilkan kita bisa zoom nah sebenarnya kalau di ini lebih kayaknya lebih aneh ya lebih enak kita mengedit peta ini ada beberapa cara untuk memperbesar dan memperkecil peta nah kita bisa men scroll atau kita bisa pakai ini ya ini menu yang di atas nah ini juga bisa untuk memperbesar dan mengecilkan petanya kemudian titik garis dan poligon nah ketika anda mengklik objek berbeda pada setiap peta ini perhatikan bahwa 3 jenis objek berbeda pada peta tersebut yang pertama itu titik ya ini kok supermarket mana ya nah ini ya ini kan dia kayak bentuknya titik aja nih adalah suatu lokasi yang digambarkan dengan simbol dalam data contoh ini terdapat 2 titik yaitu toko baju pasar dan dan apa nih kaos dan pasar ya nah ini ada bentuknya gitu satunya mana nah ini lihat titik kemudian yang disini juga ada nah ini ini kemudian terdapat beberapa garis yang ada dalam peta dimana menggambarkan jalan nah ini ini kayak ini jalan ya gambar peta kemudian ini garis garis jalan kemudian terdapat poligon ya poligon sama seperti garis sama seperti garis akan tetapi berbeda poligon terdapat beberapa garis yang membentuk dimana titik akhir berada sama dengan titik awal nah ini kayak ini poligon ya maksudnya jadi garis awal dan garis akhir itu ketemu nah itu tidak jadi poligon ini sangat mudah berbicara tentang peta yang berisi 3 objek dasar titik garis dan poligon nah di osm itu sering titik disebut dengan nudes kemudian garis itu ways ya atau jalan ya kemudian poligon nanti disebut close way karena ini hanya sebuah garis yang berakhir pada titik awal yang sama nah ini anda akan menjadari ketika objek yang anda pilih akan berwarna merah dan muncul beberapa daftar di sebelah kanan nah misalnya kita pilih seperti ini ini akan muncul beberapa daftar di sini nah ini ya buatan manusia kemudian dia masing-masing objek yang kita pilih ini punya property atau ya property ya atau informasinya masing-masing beda-beda ini adalah air berarti sini ada sungai nah kemudian cara mengubah objek nah ini kita pilih saja pilih hutan yang berada di sebelah kiri peta nah ini hutan nah ini hutan cat forest ini saya geser sedikit seperti ini nah klik salah satu titik pada garis di hutan ini titiknya yang gambar ini nah ini kita bisa geser-geser seandainya nanti mau mengubah bentuk hutannya siapa tau hutannya sudah sudah mulai ditebangin gitu ya nah dan ada perubahan perubahan di hutannya perubahan ukuran perubahan bentuk ukuran hutannya nah ini bisa di di apa namanya diubah nah seperti itu kemudian menggambar objek jadi kalau sama tempat yang lain nih kita klik saja yang kayak tanda plus ini ini tanda plus ini dia untuk node nya untuk kita bisa ubah-ubah nah kemudian disini kita juga bisa menggambar objek ya pada bagian sisi sebelah kiri ini terdapat beberapa tombol nah ini ya tombol-tombolnya yang pertama ada ini untuk memilih memindahkan mengatur perbesaran objek jadi kita bisa ngubah mesarin ya nah itu kemudian sebelum mengajar roadmap anda perlu pastikan bahwa tidak ada objek terpilih klik di luar objek area jadi kita pastikan kita nggak memilih apa-apa nih kan kalau gini terpilih nih ya kita pilih di luar nah seperti ini ini kosong ya objeknya nah kemudian kita baru mulai menggambar ya gambarnya bisa ini kalau buat garis seperti ini ya ini sama kayak di web kemarin ya cuma bedanya ini berbasis desktop tapi nanti kita akan coba edit nanti di modul yang berikutnya itu ada kita bisa ngedit ini ya ngedit petanya melalui jsm kemudian cara menambahkan preset nah sekarang kita telah memahami bagaimana menggambar titik garis dan polygon nah ini jadi kita bisa bikin beberapa objek-objek yang ada disini gitu ya nah seperti ini ya nah kemudian kita tambahkan preset ya jadi preset itu nanti biasanya nah kita supaya objek yang kita gambar miliki informasi seperti apakah objek tersebut merupakan toko atau sekolah atau apa gitu ya nah ini yang pertama kita pada tombol select pada kolom ini oh ini maksudnya untuk press ini dia nanti untuk informasi yang informasi disini gitu ya ini kita pilih pakai gambar ini ini beda 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 simbol seperti ini ya kemudian pilih salah satu objek yang akan ada di gambar pada draw kemudian pada menu di atas klik preset ya klik ini nah kemudian gerakan mouse ke submenu ke lokasi yang ada ingin ditentukan tadi misalnya jalan ya ini jalan nah ini baru kita bisa tambahkan di atas kalau kemarin kan di sebelah kiri ya itu kalau kita gambar ini kalau kemarin kan di sebelah kiri ya itu kalau kita gambarkan ini apa namanya satu arah atau dua arah kecepatan maksimal mungkin bisa diisi kemudian apakah dia jembatan atau satu jalur ini tambahkan preset nanti dia akan masuk ke sebelah sini anda harus mengisi kolom penting seperti nama dari objek yang anda buat ini kita kalau mengedit bisa di klik langsung di presetnya disini jalan misalnya sudarso tambahkan preset nanti ada namanya jalan sudarso seperti itu sekarang anda dapat membuat peta anda sendiri untuk meningkatkan teknik yang telah kita pelajari jadi tahan dan geser jendela pada peta tahan tombol kanan geser ini untuk kita mulai mencoba latihan ini gunakan alat menggambar untuk membuat titik garis dan poligon nah ini sampai sini kita apa namanya kita sudah berhasil menginstall jwsm kemudian cara pakenya bagaimana bagaimana disini nah nanti bab berikutnya kita akan coba ini mengedit ya mengedit jwsm kemudian apa-apa aja alatnya nah ini kan kayak gini sudah ada gambar petanya ya nanti kita akan lanjutkan di modul berikutnya baik terima kasih untuk hari ini cukup sekian nanti teman-teman bisa coba sambil di coba saja ya modulnya itu disini ada langkah-langkahnya nanti yang gak agak bingung atau misalnya masih ada ingin diskusikan bisa di diskusikan di WA Group terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semuanya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax